I'm back to my youtube channel jadi kali ini kita kembali lagi bermain game Samurai eranya jadi kali ini aku bakal bahas tentang rarity hero kita ya teman-teman jadi rarity hero kita jadi kadang-kadang itu ada yang nanyakan kenapa kadang-kadang orang itu udah heronya main karakternya udah ada yang warna orange ada yang warna ungu ada yang warna merah makuahkan nah ini jadi aku juga baru tahu infonya ini kan kalau kalian tahu ada yang pernah ngomong misalnya kalian teman kalian misalnya ada yang stage 20 dia udah 20 20-an itu udah emas gitu harusnya kan kalau normalnya ini kan 30 nah ternyata teman-teman itu rahasianya itu ada di hero ya jadi ini kita bakal coba ini dulu bahas dulu cara dapetinnya jadi ini ternyata kalian bukan hanya harus menyelesaikan dunion yang di atas tapi kalian juga harus selesai yang dibawah teman-teman yaitu ini nah itu ada klik kalau kalian lihat itu dapat empat ya teman-teman jadi empat spiritual nah ini aku juga belum aku kerjain jadinya aku ketinggalan gitu teman-teman nah ini aku nanti bakal tunjukin ya berapa signifikansi kenaikan powernya dari orange ke merah nah itu biar kalian tahu berapa pentingnya gitu naikin reality hero nya itu penting banget gitu teman-teman sama nanti kita coba juga bakal kalau bisa kalau hoki kita bakal naikin ini ya segen kita ke bintang 4 jadi saatnya kurang ya teman-teman kurang kita refresh refresh kalau dapet nemu ya kita beli kalau misalnya enggak ya udah gitu oke ini kita bakal coba dulu ya nah ini sebenarnya enggak susah ya teman-teman aku cuman aku juga kemarin tuh enggak kelihatannya jadi nanti kalian cek di bawah jadi syaratnya untuk dapetin yang di bawah itu kalian selesaiin dulu stage yang di atas nah ini dapat empat ya teman-teman nah ini kan kalian lihat ya ini kan misalnya kalian kalau mau lawan si si gen berarti kalian harus selesaiin chapter nya si gen dulu ya teman-teman habis itu baru bisa dilawan bosnya nah saranku itu lawan yang di atas segitu kebuka langsung dilawan ya teman-teman karena disini change kalian itu terbatas ya nah itu satu hari cuma lima cuma lima kali dan kalian itu harus ngalahin semuanya gitu loh teman-teman dan itu tadi dapat gold apa enggak ya aku lupa lagi enggak dapat gold ya teman-teman tapi ya gantinya itu sebagai gantinya kalian dapat solnya ya nah ini kalau dari sini tuh kalian dapat gold 200 ya temen-temen per ini ya lumayan sih memang tapi diwajibkan dululah sebelum kerjain yang di atas ini aku kayak kayaknya aku kebanyakan kebanyakan kerjain yang di atas malah enggak aku kerjain lagi yang dibawah tadi ya temen-temen aduh paketnya langsung habis dong Astaga rebutan ya temen-temen ini bakal baru reset tuh gitu ya jadi kalian harus kalau punya kelan gitu harus rajin on ya supaya mana tahu kan ini juga nanti kalau aku bakal aku bingung juga sih yang mau beli kostum apa enggak soalnya ini aku udah cukup ya guildku juga udah level lima ini kayaknya sebentar lagi nah ini di guildku level lima dan aku punya 35 ribu ya temen aku bingungnya itu adalah apakah aku beli si Matsui ini atau sitoshi atau nabung ke Kansuke gitu temen-temen 80 ribu jadi sekaligus aja aku sih pengennya gitu ya soalnya kalau kalian lihat itu di store-nya Sakura itu kan butuh 100 ya memang sih masih lama juga ya untuk dapetinnya 100 itu ya berarti 10 minggu temen-temen kalau paling enggak aku dapat sekali main tuh kemarin cuma dapat 11 ya Nah ini kita bakal coba lihat ya powerku sekarang 2.754.000 Nah kita bakal lihat dari naikin ininya sampai kedapat ngeraritinya jadi berubah SSR itu dia naik berapa power ya temen-temen Oke maaf salah langsung aja salah juga ini oke kita pencet sekali naik 9000 oke dapat SSR Hero sessions lumayan naik nggak naik ya tadi ya nggak naik berarti ya oke kita lanjut lagi 6.000 15.000 ya 21.000 eh 31.000 berarti udah naiknya 41.000 nah ini yang terakhir ya naik 230.000 temen-temen jadi totalnya tadi itu 40.000 tambah 230 hampir 300.000 ya temen-temen bayangin hampir 300.000 ini kita bakal bilang ya kita ngomongin ya ini kita pamer dulu ya jadi kita udah merah ya berhasil ya temen-temen nah itu naiknya 300.000 bayangin itu gila sih temen-temen ya jadi kalau bisa itu sebisa mungkin secepat mungkin kalian harus aku juga nyesel banget ya aku bingung gitu temen-temen ku kenapa udah 3 jutaan gitu ya ini sama depan sama-sama VIP 3 bahkan ada yang udah 3.800.000 nah ini satu satu lagi itu yang aku kurang adalah guardian ya temen-temen ini guardiannya kemungkinan besok bakal dapat kemungkinan karena kurang ya masih kurang ininya kemungkinan bisa dapatnya besok aku mungkin di next videonya bakal aku bahas kewasalah itu ya Nah untuk klannya sendiri nah ini juga kita sebenarnya bingung sih aku bentar kita ambil dulu ini juga kita ambil lumayan 200 Oh ini ada lagi ya ya rebelnya ya oke Oh rebel ya rebel nggak bisa berarti sekarang Oke kita ambilin dulu ininya achievementnya Oh lumayan 500 ya um mantep 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 Oke kita bakal coba tes ya ini apakah ngaruhkah coba kita donate 200 apa gimana ya sayang juga 200 temen-temen tapi udahlah ya demi demi biar cepat ini level 5 Hai Oke nice ini sedikit lagi temen-temen itu mereka kalau misalnya donate mungkin besok pagi udah naik itu ya harusnya sih besok pagi udah naik ya temen-temen ini kita asis itu jangan lupa kalian asis itu aku kurang es hikopan ya ini kita udah lengkap ya satu set yang ini udah orange semua yang ini belum ini aku mau lengkapin yang ini dulu ya jadi kurang dua lagi dua set lagi atau nanti satu dulu nanti atau gimana tergantung situasi nah itu sigen itu kita butuh dikit lagi ya temen-temen fragmentnya sigen itu kita hanya butuh fragmentnya itu kayak kita lihat dulu nah ini aku ada ini ada sisa ssr box itu 30 lagi jadi kita tinggal cari kita udah punya sigen itu 70 tambah 30 100 kurang 50 fragment lagi ya temen-temen nah ini juga mungkin yang mau lihat silnot ya silnot itu dia ada draw Hai nah ini aku ini sebenernya aku dilema sebenernya aku mau beli yang ini ya temen-temen ternyata itu bagus ya kemarin aku rarat ya mungkin sebentar kita kerjai dulu ya ini kita pilih yang ungu apa ungu muka atas ya temen-temen jangan biru-biru itu sayang gitu loh Oh my god enggak nemu dong Oke kita sekali aja soalnya udah udah pakai gold ya udah pakai gold enggak dapat juga kalau bisa itu cari yang ungu ya temen-temen Oke kita refresh kali enggak ada juga memang lagi enggak hoki ini temen-temen tapi jangan terlalu sering juga ya soalnya sayang goldnya juga gitu loh sekali mungkin enggak apa-apa lah aku terserah kalian lah mau berapa kali yang penting yang penting apa namanya kalau bisa kerjanya um kemarin tuh aku dapat yang emas ya dua kali tapi enggak dapat koinnya gitu loh cuma dapat lawannya doang aja lawan yang emas tapi enggak dapat itulah kadang-kadang ya kalau lagi sial ya gitu ya teman-teman oke nah tadi aku mau bilang apa itu dia oke kita mau cari Sigen ya tadi Sigen Oke kita bakal cari Sigen langsung dong langsung dong keluar Sigen nya Astaga mahal sekali kamu nak keluar lagi dia nice Oke kita kurang 40 lagi ya kurang 40 nah ini kebakar kita skip-skip aja yang lainnya karena kita fokus ke Hero merah Oh my God nice 30 lagi Nah itu rahasianya kayak gitu temen-temen kalau kalian mau cepat pro cepat powernya gede itu ya caranya kayak gitu Aduh ada si Kimura lagi tapi kita enggak punya ini enggak punya apa namanya Aduh enggak punya ini kita enggak punya Hai ini yang membuat saya dilema ya kan kita enggak punya soul ya kan sebentar-sebentar Oke kita cukup cukup ini kayaknya temen-temen cukup salah mana sih oke Hai jadi aku sekarang itu idea ngakalinnya tuh ya gini ya temen-temen pakai yang ungu ya jadi ungu itu bisa di farming gampang farming ya temen-temen cuman memang butuh energi sekaligus terus lah sambil-sambil ngabisin energi ya sekalian angkut gitu loh Hai tekil dulu biar energinya riset juga Hai kini ini bisa ya kemungkinan bisa kita dapat kemungkinan ya tapi belum tentu juga sih Oh mana tadi udah udah kita buat dah belum ya tak dapat ini memang ini ya teman-teman susahnya itu ya kita enggak bisa spain gold tapi enggak bisa juga gitu loh jadi serba salah gitu loh kita enggak bisa semaksinya gold yang enggak ada untuk di spain tapi tapi butuh gitu loh butuh fragmentnya gitu loh jadi itu yang membuat dilema gitu temen-temen Hai aduh Yukimura lagi dong Astaga Hai kenapa kamu kejam kali sama aku yaudahlah ya enggak papa kita ambil aja Hai ini kemungkinan kita bisa kok nanti tembus nah dapat Sigen lagi dong Oke nice Sigennya kurang jadi rahasianya itu kayak gini ya temen-temen kalau misalnya kalian itu harus modal gitu loh uh nice banget dah udah wis memang ditakdirkan ya ini memang kita ditakdirkan buat upgrade Sigen ya temen-temen belum muncul ayo muncul please ini kita bakal skip ya ada Yukimura juga kita skip karena udah enggak ada lagi ya resource-nya nanti Yukimura next aja soalnya itu pas 600 itu tinggal buat si Sigen ya temen-temen aduh ini enggak nemu 12 lagi aduh nah ini terpaksa ya Yukimura nya kita biarin dulu soalnya udah enggak bisa gitu loh udah enggak Oh my god enggak cukup Oke terakhir ya nice Oke Sigen kita Oke kita pamer dulu ya ya hai 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 kita pamer dulu ya kan sombong dulu lah nggak papa ya kan sekali-sekali oke nah kita ini sih jangan sampai salah ya temen-temen kalau salah kita nangis ini temen-temen ya udah gold kita habis resource kita habis semuanya habis ya temen-temen jadi ini bener-bener kacau ini kalau salah ini oke kita dapat satu hero Sigen lagi nice akhirnya dapat Sigen kita lihat ya berapa signifikansinya signifikansi dari penambahan power itu berapa ya jangan salah temen-temen jangan di-awaken ya nangis juga kita kalau di-awaken oke ini awalnya power kita 3 juta 28 sekarang kita bakal upgrade oke kita bakal screenshot dulu ya nanti buat thumbnail oke nah ini kita bakal lihat aku bakal tunjukin ke kalian gimana berapa sakit gitu signifikansi dimensi oke kita langsung beli eh beli lagi upgrade dia naik 12% attacknya plus statnya juga naik ya temen-temen ini statnya ini ya lumayan sih naik 400 5000 ya darahnya oke naik 35000 temen-temen bayangin ya itu 35000 itu sakit banget ya per satu hero nya itu untuk yang merah itu targetnya sih sebenarnya aku mau naikin ke bintang 6 ya soalnya ke bintang 6 lagi ke plus 6 ke plus 6 itu kalau kalian lihat di infonya ya di info oke nah ini tier 6 itu all allies critical plus 8% temen-temen all allies itu nambah banyak banget pasti sedangkan yang ini aja kemarin nambah akurasi itu nambah 100 ribu ya temen-temen BP nya dia ini si nobutsuna ini dia kan udah plus 6 tier up nya itu dia nambah sekitar 100 ribu temen-temen jadi itu bener-bener worth it ya nah itu memang aku juga bingung ya nanti bakal naikin yukimura atau nanti yukimura nya aku tukar ya yukimura nya aku tukar jadi shigen fokus ke shigen dulu sampai plus 6 baru nanti naikin yukimura nya soalnya yukimura nya aku cuma ngambil burn nya sama-sama stun nya ya temen-temen oke oke ini kita sekalian promo ya jadi oke nanti aja deh ya nanti oke jadi oke tadi kita udah sampai mana nah ini kita masih bingung ya mungkin kalau ini belum sempat ya sekarang tapi soalnya masih belum pada on ya anggota guild ku jadi belum pada prey oke kita bakal tes aja dulu ya kita langsung tes aja di aduh ini aku gak bisa beli energi lagi dong ini menyesal juga aku temen-temen oh my god beneran dong oh syukurlah syukurlah bisa ya takutnya ini gini temen-temen tapi bisa sih ada hoki-hokian itu bisa dapat udah ini dari sihan salah dong yang ini oke dari sihan ini juga penting ya temen-temen satu hari itu dapat 3 eh 6 kalau kalian 2x2 kali berarti 6 6 fragmen shiki kan 6 fragmen yukimura itu lumayan banget ya model energi doang ya temen-temen jadi aku saranin ya wajib wajib banget itu dinaikin ya temen-temen bukan dinaikin sih dipakai change nya gitu loh oh kebetulan ya kebetulan ini sihan nya udah 3 juta ya aku coba kita lawan ya si kawan ini si bonuto ini apakah kita udah kuat kita lihat aja coba ya kayaknya sih belum ya ini kayaknya sih aduh si gen nya efet lagi oh my god tapi keras banget loh jadinya si gen nya waduh 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 gila si gen langsung segitu loh darah si gen nya wak gila gila wah ini gak kuat sih pasti boss nya terlalu kuat ya temen-temen perih banget ini jadi kayaknya belum kuat ya memang kayaknya harus 4 juta ini baru tembus ini temen-temen memang wajar sih semua kayak gitu ya maksudnya dulu pun yang di 2 juta ya 2 juta lebih gitu baru bisa tembus dan ini tadi kita cuma upgrade ini kan upgrade karakter utama ya temen-temen gak tau apakah karakter utama ku jadi kuat jadi tebel banget apa gimana tapi bisa juga bisa jadi juga loh ini menang masih bisa menang karakter utama ku soalnya masih hidup sakit banget pula lagi dia harusnya dia di tengah tadi temen-temen salah aku ya tadi formasinya harusnya dia di tengah dia tb nya soalnya kan tapi oke deh habis ini coba ya kita tes lagi ini tadi kita ada kesalahan teknis jadi si yaki yukitaka itu juga bagus banget ya temen-temen dia ngestone bagian depannya nah ini rencananya nanti kalau aku dapat kostum aku pakai si ini ya kansuke rencana aku ya kansuke karena dia fokus ke belakang kan dia nanti bakal kombos sama si nobutsuna nobutsuna sama si 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 gen udah keras banget sih itu temen-temen baiklah susah banget buat dimatiin oke ini kita kombonya kayak gini ya healing dulu apa stun dulu ya healing dulu deh oke udah dapat 2 doang ininya my god namanya dapat 400 lumayan kan buat beli energi loh kok gak berubah ininya warmasinya kok gak berubah ala maaf ya temen-temen gak berubah ini ngebak kah atau gimana aduh sakit banget ini guardiannya juga lumayan sih tapi apa masih apa kurang lah menurutku masih si aduh sakitnya sakit banget sakit banget DPS utama aku itu dia temen-temen si si gen ini ya jadi kalau si gennya mati itu otomatis pasti kalah aku buh 133 ribu bayangin temen-temen stun aduh gak ngestun lagi dia aduh gak mati aduh gawat ini temen-temen iya si pix harus karak terutama aku disitu ya harus di depannya kalau gak bakal kuat ini aduh lama banget lagi dia bunuh musuhnya satu-satu ya eh bunuh aku satu-satu nah kan gak kuat semua ya tapi memang karak terutama aku itu memang TB sih ya TB banget kan dia aku juga kepikiran juga sih jadi kalau si karak terutama aku itu TB terus pakai healer itu gimana bagus kah ini ini aku juga pengen coba sih tapi kayaknya tadi kenapa ya gak berubah ya coba kita ganti disini ya diganti disini aja biar biar berubah nah ini si gen disini dia disini dikasih healing dulu oke nah ini kayak gitu ya ini kita lihat karak terutama ku jaranya 400 ribu ya temen-temen attacknya 370 lebih tinggi dia ya temen-temen jauh jauh banget tinggian dia oke oke kita bakal tes kalau bisa dapet ini kan lumayan ya kan minimal DPS nya yang si gen ini gak mati dulu deh gitu dan si gen itu udah ada nambah ini kan apa namanya nambah damage plus di make reduction nah kan keras kan dia temen-temen gak akan mati dia itu mah masih bisa tahan dia Shinobutsuna malahan yang mati sekarang aduh efek lagi astaga aduh sakitnya kritikalnya itu loh sakit banget temen-temen udah berapa lama ini ya oke 20 menit ya masih cukup waktunya oke nice ini kayaknya bisa berhasil ya temen-temen jadi memang harus TB nya itu di depan plus healing nya itu dua ya kita punya mati please nice oke sip oke nice 100 ribu ya temen-temen bayangin deh itu healing kita dua gitu loh makanya jadi sakit stone oke nice udah wes menang ini udah pasti menang gak ada tombol skipnya aja ini temen-temen kalau ada tombol skipnya udah pasti menang ini kayaknya healing dua itu juga berguna ya ada gunanya temen-temen oke ini skill lagi ya sekali lagi nice nah ini udah fokus dia enak dia nah itu kalau dia pakai kansuke kan lebih enak lagi kan temen-temen ini yang paling susah ya temen-temen ini yang paling susah ya temen-temen aduh mati dong TB nya berapa darah sih kawan ini bener dah ini kalau tipe klan oda eh klan oda gak sih yang attacknya ke semua klan oda sama klan legend wah susah sih ini tamatnya temen-temen temen-temen soalnya dia kalau klan ke apa kalau damage nya kena ke semua itu kan jauh lebih rendah ya daripada yang kayak si gen ini kan dia attacknya cuma dua orang kan itu otomatis damage rate nya itu lebih tinggi gitu loh temen-temen jadi aduh ini aku takut juga ini gak dapet loh ini dia ultimate lagi nah itu ini 42 ribu ya nah yang lain itu cuma 3 ribu kayak si yukimura ya itu maksud gue kayak gitu loh oke kena stun lagi kayaknya sih bisa ya ini harusnya karena kita masih ada DPS nya masih ada stunernya juga kita juga masih punya healing harusnya sih sanggup ini oh my god sakitnya Tuhan wah gak ngotak ini kalau dia ngeskill please mati please gawes mati please oke nice oke berhasil ya 400 lumayan plus ini soul juga tadi dapet nah ini kita bakal ambil nah ini dia saranku itu pake ini ya yang shard nya udah banyak gitu loh temen-temen jadi nanti bakal nambahin shard kalian nah disini juga nanti dia kemungkinan drop si rare ini ya tapi sahaja ya blepotan aku ngomong jarang sih belum pernah aku sekalipun tapi gak tau ya kalau yang ini yang merah ini kan aku pake yang merah jadi entah ke double apa gimana belum atau gak keliatan kan temen-temen itu gak tau lah oke intinya sakit banget ya gak percuma upgrade si gen ke plus 4 oke kita ambil dulu ininya reward nya oh iya tadi kita coba mau ini ya kostum ya tapi kostumnya belum kebuka temen-temen masih belum naik ya mungkin next video aja aku bahas oke 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 dapet satu lagi harusnya kita beli dari lama ya ini lumayan banget soalnya oke ini kita aktifin dulu nah oh iya tadi sebenernya aku mau beli yang ini loh temen-temen temen-temen jadi ternyata yang 50% sell itu lumayan bagus ya karena dia 30 kali itu kalian langsung dapat bisa jadi dapat ininya apa koinnya koin hero nya itu bahkan yang SSR plus kalian dapet wood gitu temen-temen dapet wood nya itu dari eh wood itu wood itu buat kalau kalian di draw terus ke coin fold nah itu untuk beli-beli disini itu kalian bisa pilih sendiri gitu loh temen-temen itu lebih bagus ya lebih enak gitu loh dan murah harganya daripada yang dari seal store ini mahal temen-temen nah itu kan aku tadi dapet berapa harganya berapa gitu loh jadi gak sinkron gitu loh jadi jadi aku ralat ya kemarin itu kalau kalian ada gold nya itu bisa beli gitu loh kalau ada gold nya kalau aku ini kan gak ada gold nya ya gak bisa beli gitu loh nah ini aku paling nabung lah buat yang ini nanti ya jangan lupa gitu sampai lupa ini wajib banget 3.000 disediakan dananya 1.200 1.200 ini bisa nanti modal buat naik ini nih ya si gen ke plus 6 soalnya kan plus 5 nya dari si ini ya plus 5 nya dari si yukimura tapi tapi ini loh dia nih tier up ke level 6 itu butuh 2 loh ya kan artinya aku butuh 4 ya temen-temen ini adalah ribel lagi nanti aja apa namanya intinya aku harus butuh kok 4 sih 3 3 hero lagi ya 3 hero lagi buat ke bintang 6 tapi ini kayaknya worth it sih ke bintang 5 cuma naik soalnya damage nya naik 20% temen-temen itu sakit banget juga sih itu nah itu nanti mungkin aku pikir-pikirin lagi kayak mana bagusnya aku juga diskusi sama anggota guildku soalnya anggota guildku itu banyak yang pro-pro ya kalau kalian lihat itu ya dia juga banyak juga mampir ke channel youtubeku ya makasih banyak buat anggota guildku nih ini jadi aku masukin ke youtubeku ya jadi ada Shisera Hamtaro ini sering diskusi ya bareng sama fuku juga ini fuku keizo jadi elder-elder nya disini aku disini elite ya rankku itu apa namanya saling sharing gitu loh mereka naikin power itu gimana mereka udah 4 juta ya temen-temen si fuku berapa fuku 3 juta 300 ya nah itu saling kejar-kejaran ini juga ya BP juga ya jadi ya kalian juga gitu sharing sama anggota guild kalian jadi gak ketinggalan informasi soal gamenya gitu loh oke mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini jadi intinya tadi ya yang apa namanya ya aku garis bawahi di judulnya nanti ya sesuai judulnya adalah si ini ya karakter utamanya ya 300 ribu temen-temen wajib banget ya wajib banget naikin ke SSR kamera ya selain keren hero SSR kalian nambah satu lagi ya selain yang ini aku udah 3 berarti hero SSR ku termasuk main karakter ku itu dia juga nambah BP nya banyak banget dan itu sangat membantu ya kalau kalian menuju kayak gini aku kan tadi gak bisa ya gak kuat aku coba kita coba sekarang ya kita coba nah ini formasinya salah lagi dong astaga mesti 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 nah itu gak berasa temen-temen lihat tuh pukulannya gak berasa sama dia ini kesenjangan sosial sekali ya nah itu lihat Nobutsunanya hampir mati loh di belakang dia malah malah eh Nobu Nobu siapa sih namanya di belakangnya tuh aku lupa waduh critical 40 ribu dong anjay anjay sakit banget kayaknya kayaknya boleh sih dia di tengah ini ya si untuk untuk misi kayaknya cocok juga karakter utama aku di tengah tapi belakangnya tuh perlu diganti sih oke oke sip 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 kalau enggak sih ini udah mati pasti si Sigen kalau si Sigen yang di tengah ini lumayan ya bintang tiga nah itu kayak gitu ya temen-temen jadi karakter utama kalian itu adalah aset yang paling berharga gitu loh terlepas dari skillnya ya memang nanti mungkin kalau ganti kostum nanti jadi lebih bagus ya sama yang ini pun udah lebih bagus karena dia punya shock ya ada 10% eh 10% inflict shock to front row enemies nah gak tahu nih aku shock ini maksudnya gimana ini apakah dia langsung stun atau dipicu skill lain apa gimana aku juga belum paham tapi yang penting dia akan ngasih di make taken plus 10% for 2 turn sama rate nya juga naik jadi 152% belum lagi nanti kalau kalian enchant itu nambah nah jadi bagus ya ini kostum ini wajib sebenernya tapi ya kayak aku bilang tadi aku aku masih bingung belum tahu bagusnya itu tunggu dulu apa langsung aja langsung aja apa namanya beli yang ungu apa tabung yang kuning ya soalnya disini ada ininya ada kodexnya temen-temen kodex yang ungu itu lumayan bagus gitu loh nambah physical dan magical defense plus 300 untuk semua gitu loh semua hero jadi udah mantep sih nanti lah mungkin di next video ya kita bahas lebih lanjut kalau aku udah punya langsung kita lihat oke sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa di like subscribe komen juga dan share ya bantu share ke teman-teman kalian nanti ada juga nanyain giveaway ada nggak nanti kalau misalnya subscribernya udah banyak mungkin 5000 ya 5000 aku bakal kasih giveaway apa namanya Google Play ya nanti mungkin makanya kalian sering-sering bantu like subscribe juga di share juga ke teman-teman kalian supaya aku makin semangat gitu buat videonya oke ya udah cukup sekian dulu sampai jumpa di next video bye bye selamat menikmati